Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Selasa 28 Februari 2023, dalam roh kasih yang mengorbankan diri. Yohanes 15 ayat 11 berkata, Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku are dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita Juru Selamat kita adalah dalam mengangkat dan menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Dalam hal ini, dia tidak memedulikan hidupnya sendiri, tetapi rela memikul salib dan tidak memedulikan rasa malu. Langkah kepada Kristus halaman 130. Di hadapannya, ia senantiasa melihat hasil tugasnya. Kehidupannya di dunia yang penuh dengan pekerjaan berat dan pengorbanan diri, digembirakan oleh harapan bahwa tidaklah sia-sia ia menanggung segala penderitaan ini. Dengan memberikan hidupnya demi hidup manusia, ia akan mengembalikan dunia kepada kesetiaan terhadap Allah. Alfa dan Omega Jilid 6 halaman 17 dan 18. Terwujudnya tugas yang untuk perlaksanaannya ia telah meninggalkan surga, menguatkan juru selamat untuk pekerjaannya, serta mengangkat dia melebihi segala kebutuhan kemanusiaan. Melayani seseorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran, lebih menyenangkan baginya daripada makan atau minum. Itulah suatu penghiburan, suatu penyegaran baginya. Kebajikan adalah nyawa, jiwanya. Alfa dan Omega Jilid 5 halaman 192. Roh kasih Kristus yang rela berkorban adalah roh yang memenuhi surga dan merupakan inti dari kebahagiaan surga. Inilah roh yang akan dimiliki para pengikut Kristus. Inilah pelayanan yang akan mereka lakukan. Langkah kepada Kristus halaman 132. Demikianlah rendungan pagi kita pada pagi hari ini, kiranya kita terberkati. Marilah kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Ya Bapak kami yang bertakta di dalam pekerjaan surga, Bapak terima kasih atas perlindunganmu Bapak dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami akan memulaikan aktivitas kami ya Bapak. Jagalah kami, lindungilah kami, dan berkatilah kami pada hari ini. Inilah doa dan harapan kami ya Bapak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah rendungan pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook app Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.